You're such a f**king hell I love it I know you like it more I love it I f**k you I love it I love it I find you I f**k I f**k Assalamualaikum Yang terhormat Pak Bupati Selumah Yang terhormat Pak Segda Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Selumah Saya dalam hal ini menyatakan bahwa Pernyataan Dinas melalui Kasubah Umum yaitu Pak Zayadi Menyatakan bahwa saya mangkir Saya tidak ada mangkir dari panggilan SK atau Surat Keputusan Sekda Kap Selumah Hadianto Nomor 800 Gatar 31 Tentang Pemberhentian Fitri Harneli Dari Jabatan Kepala SMP Negeri 19 Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Selumah Provinsi Bengkulu Terindikasi melecehkan putusan Bupati Selumah Erwin Oktavian Oleh karenanya SK Sekda Kap Nomor 800 Gatar 31 Tahun 2022 Tanggal 19 September Tahun 2022 Harus dimaknai tidak berlaku Apalagi SK Sekda Kap tidak mencabut atau membatalkan Dan menyatakan putusan Bupati Selumah Tentang pengangkatan Fitri Harneli Sebagai Kepala SMP Negeri 29 Sebagai Kepala SMP Negeri 29 Tidak berlaku Demikian pendapat seorang pakar hukum tata negara Yang menolak disebut namanya Saat diminta tanggapan tentang tragedi Kepala SMP Negeri 19 Selumah Fitri Harneli Yang dalam tiga pekan terakhir sempat menghebohkan dunia maya Medsos Dan dunia nyata di berbagai media masa Kamis tanggal 6 Oktober Tahun 2022 Di Bengkulu Jelas menghebohkan lah Bagaimana tidak Ada seorang kepala sekolah Yang diangkat dengan putusan Bupati Dicopot dari jabatannya dengan putusan Sekda Kap Kata sang pakar hukum Maknanya Sebelum putusan Bupati Selumah Nomor 800 Gatar 470 Tahun 2022 Tanggal 1 Agustus Tahun 2022 Tentang mengangkat Memindahkan Dan menugaskan sebagai kepala sekolah Sebagaimana diktum kedua Belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku Fitri Harneli Adalah kepala sekolah menengah pertama 19 Yang sah Itu konsekuensi fakta hukum Ujarnya Sebab Secara hirarki peraturan perundang undangan Putusan Bupati tentu saja tingkatannya di atas Atau lebih tinggi dari putusan Sekda Kabupaten Itu ketentuan baku Dengan kata lain Putusan Sekda Kap Selumah Hadianto Tidak bisa membatalkan putusan Bupati Selumah Erwin Oktavian Tegas dia Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Fitri Harneli Menempuh upaya hukum PT UN Menurutnya Terlepas dari yang bersangkutan melanggar disiplin PNS atau tidak Peluangnya besar Sebab Fenomena pejabat yang diangkat dengan putusan Bupati Dicopot jabatannya dengan putusan Sekda Kap Dapat dikategorikan aneh Yang digugat di PT UN nanti Kan bukan tentang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran disiplin PNS Tetapi tentang penerbitan putusan Sekda Kap Yang merupakan putusan administrasi tata usaha negara Itu objek sengketakan Itu yang menurut kita keliru Tambah dia Disinggung tentang PLT Kepala SMP Negeri 19 Yang juga sudah diangkat dengan surat keputusan Sekda Kap Menurutnya Tidak bisa sebelum putusan Bupati Selumah Tentang pengangkatan Kepala SMP Negeri 19 Dicabut dan dibatalkan Terpisah Kepala SMP Negeri 19 Selumah Fitri Harneli Kepada produser eksekutif Metro Update TV Hairudin MDK Menyatakan akan segera melakukan perlawanan hukum Baik melalui PT UN maupun undang-undang ITE Atau informasi transaksi elektronik Melalui telepon Kepada dinas sudah saya sudah katakan Bukan saya yang ada di video asusila Berdasarkan undang-undang ITE saya meminta pertanggung jawaban Baik kepada yang merekam maupun yang mengedarkan Karena mereka menyebut nama saya Tegas Fitri Harneli Dari redaksi Metro Update TV Jakarta Tommy melaporkan Panggilan tiga kali Panggilan tiga kalinya yang mana Surat yang tiga kalinya yang mana Saya bertanya kepada dinas Bahwa apabila ingin membuat panggilan kepada saya Harus jelas Siapa yang membuat laporan Siapa yang memberitakan Dan dari mana asalnya Terus klarifikasi aja Apa Itu yang saya sampaikan ke dinas Lalu kemudian berita dibesar-besarkan oleh Kasobak Umum Pak Zayadi Pak Zayadi membesarkan-membesarkan berita Kemudian dilempar ke BKSDM Setelah dilempar ke BKSDM Tanpa pemanggilan Terima kasih Terima kasih Terima kasih